Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Sahabat Lira apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan afiat Dan tentunya dalam lindungan Allah SWT Bertemu lagi dengan saya Abi Dalam bincang sehat bersama Rumah Sakit Lira Medika Dan pada kesempatan kali ini Kita akan membahas mengenai Seputar penyakit thalassemia Sekaligus memperingati Hari thalassemia sedunia Yang jatuh pada hari Sabtu kemarin tanggal 8 Mei 2021 Bersama saya Sudah ada dokter Aditi Angga Dharma Yang nanti akan membahas Mengenai seputar penyakit thalassemia Namun kembali saya menginginkan Untuk sahabat Lira semuanya Yang belum download aplikasi Rumah Sakit Lira Medika Segera download aplikasi Rumah Sakit Lira Medika Di Google Play maupun di App Store Karena selain bisa appointment secara online Juga di sana Banyak sekali keuntungan-keuntungan lainnya Di antaranya kita sudah bekerjasama Dengan meresan-meresan pilihan Untuk Diskon menarik Dan juga potongan harga Dari meresan-meresan yang sudah bekerjasama Dengan Rumah Sakit Lira Medika Baik Kita mau menunggu lama lagi Saya akan langsung Menyapa dokter Aditya yang sudah hadir Halo dokter Aditya Apa kabar? Baik Dok Kita akan membahas mengenai seputar penyakit Thalassemia Saya benar enggak dok Secara pelapalannya Thalassemia Iya Thalassemia Terlihat dok ya Kita juga sebenarnya Memperingati hari Thalassemia Yang jatuh pada hari Sabtu kemarin dok Tanggal 8 Mei 2021 Nah mungkin sahabat Lira semuanya Dan saya pribadi juga belum tahu nih dok Pengertian dari Thalassemia itu sebenarnya apa sih dok? Jadi Thalassemia itu adalah penyakit keturunan Keturunan Jadi penyakit itu diturunkan dari orang tuanya ke anaknya Nah biasanya diturunkannya itu produksi sel darah merahnya itu jadi berkurang Jadi harusnya kan kita sel darah merah atau yang sering disebut hemoglobin itu dalam jumlah yang cukup Tapi pada pasien dengan Thalassemia ini sel hemoglobinnya itu mengalami kekurangan Dalam hal produksinya Hal ini terjadi karena gen kromosom pembentuk protein si hemoglobin ini berkurang Seperti itu Nah hormon atau protein ini tuh ada dua Ada protein alpha dan protein beta Jadi kalau kekurangannya itu protein alpha maka Thalassemia alpha Kalau kekurangannya itu protein beta maka disebutnya Thalassemia beta Bedanya apa dok antara Thalassemia alpha dan beta ini dok? Sebenarnya kalau dilihat dari perbedaannya tidak ada perbedaannya Hanya pentuk proteinnya saja Jadi produksi protein A nya kurang maka alpha kalau beta kurang beta Nah sebenarnya kalau dilihat dari keparahan biasanya lebih parah yang Thalassemia beta Kondisinya penyakitnya lebih parah Kekurangan pembentukan sel darah merahnya itu sangat berat yang beta Jadi kalau yang alpha mungkin gak terlalu jarang ya yang mengakibatnya jadi Thalassemia yang berat Atau sering disebut Thalassemia mayor Nah jadi jarang sekali Thalassemia alpha itu menjadi mayor Tapi kalau Thalassemia beta itu biasanya jadinya mayor lebih berat Jadi tadi jenisnya alpha beta dan dari keparahannya itu dilihat dari Thalassemia minor atau Thalassemia mayor Jadi yang mayor itu lebih berat gejalanya itu lebih berat Kalau minor biasanya kekurangan hemoglobinnya masih bisa di Apa ya tubuh kita masih bisa merespon Sedangkan kalau yang beta itu dia harus disertai dengan transfusi Seperti itu Oke berarti Thalassemia itu adalah penyakit turunan ya dok ya Penyakit keturunan Genetik Nah ini gak dok maksudnya ada gak di usia berapa kira-kiranya Thalassemia ini bisa terlihat dok Nah biasanya Thalassemia itu kelihatan itu setelah usia 2 tahun Oke Biasanya Jadi saat 2 tahun itu bayi itu merasa tumbuh kembangnya itu berkurang Oke Ya selain itu bayiku kerasa kok pucat Biasanya kan kalau bayi itu agak kemerahan ya Nah ini dengan dia kekurangan sel darah merahnya hemoglobin Biasanya mukanya itu rawatannya pucat lemas ya kurang aktif Dan tumbuh kembangnya terlambat ya seperti tubuh gigi juga dia bisa terlambat seperti itu Oke Terus yang selain tadi dok tersebutkan ini gejala apa saja dok yang memang kita bisa mikirnya Oh ini gejala Thalassemia nih kayak gitu Jadi sebenernya kalau dilihat dari gejala Thalassemia Gejala Thalassemia itu sering gejala itu mirip kayak orang anemia Oke Kayak orang kekurangan sel darah merah Apa tuh gejalanya? Ya kita sering denger kan kalau orang kekurangan sel darah merah lemah lebih lesu 3L itu biasanya Itu terjadi tapi itu kalau orang dewasa merasakan seperti itu Tapi kalau bayi kan usia 2 tahun kadang-kadang tidak merasakan hal seperti itu ya Tapi dilihat dari faktor pertumbuhannya kok berkurang Kok itunya pucat Nah kok bayinya atau anaknya kok tidak aktif murung terus gitu Tapi kalau udah dewasa ya tadi dilihat ya dia cepat lelah letih Lalu kok mukanya pucat ya Lalu ada lagi yang kalau parah itu seperti dia mengalami sesah Karena hemoglobin itu sendiri fungsinya itu adalah Sel darah merah itu atau hemoglobin itu fungsinya untuk mengikat oksigen Sehingga oksigen itu dapat didistribusikan ke sel-sel Nah kalau oksigen itu tidak didistribusikan ya itu yang tadi sel-selnya juga tumbuhnya kurang baik Sehingga terjadinya selnya tidak berkembang terjadilah kematian sel Jadi kelihatannya kayak lebih lesu dan lemas seperti itu Oke berarti penyebabnya itu kenapa dok? Mungkinkah dari pola hidup ataupun lingkungan atau gimana dok? Ya kalau dibilang penyebabnya yang pasti itu adalah karena kelainan gen Ya jadi kromosom untuk pembentukan sel darah itu Itu mengalami kelainan Ya jadi misalnya nih orang tuanya ayah ibunya mengalami atau ada bakat untuk menjadi telasemia Nah biasanya kalau ibunya atau bapaknya salah satu ya baik ibu atau bapak itu memiliki telasemia Biasanya anaknya jadi telasemia minor Nah tapi kalau dua-duanya ayah atau ibunya itu ayah dan ibunya memiliki liwayat atau punya penyakit telasemia Biasanya nanti anaknya jadi telasemia mayor Sebenarnya pembedaan telasemia minor sama telasemia mayor itu pembedanya hanya dari gejalanya saja Kalau telasemia minor dia masih bisa lah beraktifitas seperti kita Mungkin aktivitas yang agak berat sedikit masih bisa Tapi kalau telasemia mayor dia itu buat beraktifitas saja sulit gitu Masa sulit ya kekurangan bener-bener sel darah merah itu bener-bener kekurangan Gampang capek bener-bener capek letih lesu Dan biasanya dia harus disertai kalau mayor itu disertai dengan transfusi Dibantu dengan transfusi Kalau ini bisa sembuh nggak sih dong sebenarnya? Telasemia mayor kalau dikatakan bisa sembuh Sembuh total tidak Oke Jadi tapi kita harus ya berarti dia tidak boleh beraktifitas yang berat Kenapa kalau dia ada aktifitas berat ya otomatis oksigen yang dibutuhkan juga semakin banyak Tapi si pengendara untuk membawa oksigen ke organ itu sedikit Yang ada apa? Oksigen numpuk di paru-paru nggak digunakan ya percuma aja Tapi tetap sel-sel kita masih kekurangan oksigen Nah oleh karena itu biasanya disertai dengan transfusi Tapi ingat transfusi pun ada batasannya kadang-kadang ada efek negatifnya dari transfusi Biasanya kalau misalkan yang mengidap penyakit thalassemia dibawa ke dokter nih dok Tindakan dokter itu awal apa dok? Biasanya Yang pasti untuk mengecek dia ada thalassemia atau tidak kita harus ngecek sel darahnya Ya yang di cek itu sel darah merahnya Berapa jumlah sel darah merahnya di cek di dalam laboratorium Lalu bentuk sel darah merahnya sendiri nanti di cek apakah ada kelainan atau tidak Ya nanti dilihat oh kalau kurang maka bisa dilanjutkan dengan pemeriksaan tes kromosom thalassemia itu Kalau dia ada kelainan maka pasien itu dinyatakan positif thalassemia Itu untuk penegakan diagnosinya Lalu kalau sudah terjadi thalassemia apa yang akan dilakukan dokter? Yang akan dilakukan dokter adalah ngecek apakah thalassemia itu mayat dan minor Kalau minor maka dia disarankan untuk tidak melakukan aktivitas yang berat Lalu setelah itu dia lajin mengkonsumsi makanan-makanan yang banyak mengandung zat besi, kalsium, dan magnesium Seperti apa? Seperti hati, daging sapi, daging ikan, lalu kacang-kacangan, lahu tempe itu banyak mengandung kalsium, magnesium, dan zat besi Nah kalau yang berat maka dokter akan menyarankan untuk dilakukan transfusi darah Nah orang yang dengan telesimia mayor biasanya dia akan rutin melakukan transfusi darah Kenapa? Hemoglobinnya tidak terproduksi Yang terjadi apa? Dia harus dikasih dari luar Tapi ingat transfusi darah itu memiliki efek samping Yaitu apa? Menumpuknya zat besi di dalam tubuh Kenapa zat besi di dalam tubuh? Ingat saat kita transfusi maka seluruh kandungan yang ada di dalam darah si pendonor itu akan masuk semua ke dalam tubuh kita Dan yang paling kita takutkan kalau terlalu banyak transfusi zat besinya itu terlalu banyak yang masuk dari si pendonor Efeknya apa? Efek dari kebanyakan zat besi itu adalah kerusakan pada hati Yaitu menjadi kanser hati Lalu saluran pencetahan itu jadi tidak baik Terjadinya bisa karena terjadinya kanser pada saluran pencetahan juga bisa terjadi seperti itu Jadi ada efek-efek penimbunan zat besi terlalu banyak itu bukan yang menguntungkan malah itu jadi efek negatif Seperti itu Oke Nah dok talasemia kan identitas dengan genetik atau keturunan ya dok ya Nah kira-kira bisa nggak misalkan untuk diputus rantainya biar tidak Apa anak kita tidak terjangkit gitu dok Apa yang bisa ataupun mencegah itu semua dok? Untuk mencegah itu semua otomatis saat Karena orang nih mau menikah atau mau mengikuti anak Lebih baik itu dicek dulu kondisi apakah memiliki bakat telasemi itu Jadi diperiksa suami istri laki perempuan dicek apakah di sel darahnya itu memiliki sel-sel telasemi Nah kalau dia ada maka akan dikonsultasikan Itu lebih baik dia memproduksi anak dengan cara bayi tabung walaupun harganya cukup mahal Tetapi resiko untuk terjadi telasemi itu kecil Karena apa sel-sel pada bayi tabung itu adalah sel-sel pilihan Jadi tidak akan terjadi efeknya jadi penyakit genetik seperti telasemi itu Nah jadi harus diketahui dulu di cek dulu sebelum dia menikah kondisi dari si pasangan itu Si suami atau si istrinya Kalau enggak baik jangan otomatis ditahan lah Tapi ada juga pemeriksaan pada ketuban pada bayi itu biasanya usia lebih 16 minggu kehamilan Itu dicek kadar dari cairan ketubannya itu sendiri Jadi cairan amnionnya dicek apakah memiliki sel-sel kromosom dari telasemi Kalau ada berarti anak itu resiko untuk menjadi telasemi Atau pengecekan placenta saat usia di bawah 16 tahun Itu bisa juga dicek apakah memiliki sel-sel kromosom Tapi itu pemeriksaannya sangat kompleks Dibutuhkan laboratorium yang canggih dan mungkin hanya di rumah sakit pusat yang bisa menangani seperti itu Nah jadi kalau dari rumah sakit-rumah sakit yang ada banyak kan itu biasanya pemeriksaan darah Apakah ada gen atau sel yang mempunyai kandungan kromosom yang mengakibatkan telasemi Oke dokter terima kasih dokter atas pembahasannya kali ini Terakhir dok closing statement untuk sahabat kira semuanya yang sedang menyaksikan tayangan ini dok Ya saya mengucapkan selamat hari telasemi telasemi internasional atau telasemi sedunia Semoga dengan kita memperingati ini banyak masyarakat yang aware terhadap penyakit telasemi ini Sehingga untuk menurunkan ke anak-anaknya tentang telasemi atau penyakit telasemi ini semakin berkurang Sehingga memungkinkan bahwa dunia ini bisa bebas dari penyakit telasemi Itu mungkin dari saya Baik dokter Adi terima kasih banyak atas waktunya dan pembahasan tentang penyakit telasemi Baik sahabat darah semuanya itu tadi pembahasan mengenai seputar penyakit telasemi dan sekaligus memperingati hari telasemi sedunia Yang jatuh pada tanggal 8 Mei 2021 Jangan lupa untuk terus menyaksikan bincang sehat bersama rumah sakit Lira Medika Dan yang tertinggal untuk pada episode kali ini jangan lupa untuk share dan juga tulis pertanyaan di kolom komentar Karena kita nanti akan membahas di sesi selanjutnya Terakhir layanan terbaik untuk anda dan keluarga Kelira aja Lebih dekat, aman, bersih dan juga nyaman Saya Abi Bersata Dr. Aditya pamit undur diri Sampai jumpa di bincang sehat selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh